80 hari seperti neraka bagi Sabine Dardan, gadis yang selamat dari penculikan dan pemenjaraan di ruang bawah tanah, seorang pembunuh berantai. Sabine Dardan diculik pada usia 12 tahun oleh penganiaya anak dan pembunuh berantai Mark Dutrox pada tahun 1996. Dia berbohong kepada Sabine sepanjang waktu untuk menahannya dalam perangkat mautnya. Sabine N. Rene Gleislaine Dardan lahir pada tanggal 28 Oktober 1983 di Belgia. Pada tahun 1996, dia diculik oleh pedofil terkenal dan pembunuh berantai Mark Dutrox. Dardan adalah salah satu dari dua korban terakhir Dutrox. Penculikan itu terjadi ketika gadis itu sedang mengandarai sepedanya ke sekolah di kota Kain di Tournai, Belgia. Meskipun Sabine baru berusia 12 tahun, dia melawan Dutrox dan menjermuskannya dengan pertanyaan dan tuntutan. Tapi Dutrox meyakinkannya bahwa dia adalah satu-satunya sekutunya. Dutrox meyakinkan gadis itu bahwa orang tuanya telah menolak untuk membayar uang tebusan untuk menyelamatkannya dari para penculik yang telah mengumumkan bahwa mereka akan membunuhnya. Tentu saja itu hanya gertakan karena tidak ada penculik. Itu benar-benar fiktif. Dan satu-satunya pria yang mengancamnya adalah Dutrox sendiri. Dutrox menjebak gadis itu di ruang bawah tanah rumahnya. Pria itu mengizinkan Darnan menulis surat kepada teman dan keluarganya. Dia berjanji pada Sabine bahwa dia akan mengirim suratnya. Tetapi seperti yang bisa anda tebak, dia tidak menepati janjinya. Ketika setelah berminggu-minggu ditawan, Sabine mengatakan dia akan senang temannya mengunjunginya. Dutrox menculik Lethita Delhels yang berusia 14 tahun dengan mengatakan, Lihat apa yang telah kulakukan untukmu. Delhels diculik pada 9 Agustus 1996. Kembali dari kolam renang ke rumahnya di kampung halamannya di Bertrix. Penculikan Delhels ternyata menjadi kehancuran Dutrox. Karena para saksi penculikan gadis itu mengingat mobilnya dan salah satu dari mereka menuliskan nomor platnya yang dengan cepat dilacak oleh penyelidik polisi. Darden dan Delhels diselamatkan pada 15 Agustus 1996 oleh polisi Belgia dua hari setelah penangkapan Dutrox. Pria itu mengaku telah menculik dan memperkosa kedua gadis itu. Pemenjaraan Sabine Darden di ruang bawah tanah rumah Dutrox berlangsung selama 80 hari. Dan Delhels enam hari. Korban pia itu sebelumnya adalah Melissa Russo dan Julie Lejeune yang berusia 8 tahun yang mati kelaparan setelah Dutrox di penjara karena pencurian mobil. Pria itu juga menculik Anne Marshall yang berusia 17 tahun dan F.J. Lombrex yang berusia 19 tahun. Keduanya dikubur hidup-hidup di bawah gudang dekat rumahnya. Saat memeriksa TKP, mayat lain ditemukan memiliki kaki tangan Perancis Bernard Winston. Dutrox mengaku bersalah karena membius Winston dan menguburnya hidup-hidup. Kasus Dutrox berlangsung selama 8 tahun. Sejumlah persoalan mengemuka. Antara lain, sengketa, kesalahan hukum, dan prosedur. Serta dugaan, inkompetensi, penegak hukum, dan barang bukti yang hilang secara misterius. Selama persidangan, ada beberapa kasus bunuh diri di antara mereka yang terlibat. Termasuk jaksa, polisi, dan saksi. Pada bulan Oktober 1996, 350 ribu orang berbaris melalui Brussel memprotes ketidakmampuan polisi dalam kasus Dutrox. Laju lambatnya persidangan dan pengungkapan yang mengganggu dari korban-korban berikutnya memicu kemarahan publik. Selama persidangan, Dutrox mengaku terlibat dalam jaringan pedofilia yang beroperasi di seluruh benua. Menurut penyataannya, orang-orang berpangkat tinggi termasuk dalam jaringan tersebut dan badan hukumnya berada di Belgia. Darden dan Delhaes bersaksi melawan Dutrox selama persidangan 2004. Dan kesaksian mereka memainkan peran penting dalam keyakinannya selanjutnya. Dutrox akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kisah Darden tentang penculikannya dan akibatnya didokumentasikan dalam memoir-nya Yang artinya, Saya berumur 12 tahun, saya mengambil sepeda saya dan saya berangkat ke sekolah. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa dan diterbitkan di 30 negara. Itu menjadi buku terlaris baik di Eropa dan Inggris saya, di mana ia dirilis dengan judul Saya Memilih Untuk Hidup. Pencarian Sabian Darden berlangsung selama 80 hari. Foto-foto siswa yang hilang dalam seragam sekolah menempel di setiap dinding seluruh Belgia. Untungnya, dia adalah salah satu dari sedikit korban monster Belgia yang selamat. Bertahun-tahun kemudian, dia memutuskan untuk menggambarkan semua yang telah dia lalui untuk mengeluarkannya dan tidak pernah lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Dan di atas segalanya untuk menyadarkan sistem peradilan yang sering membebaskan para pedofil dari menjalani sebagian besar hukum penjara, misalnya untuk perilaku yang baik. Mark Dutrox didakwa dengan 6 penculikan dan 6 pembunuhan, pemorkosaan dan penyiksaan anak. Dan yang paling menarik, kaki tangan terdekat Mark adalah istrinya. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you. Terima kasih telah menonton!